Musik Terkecupsidi kan perlu pengawasan Lintas pihak ya, berbagai pihak kami Selaku operator yang menyalurkan distribusi Sepidi sendiri, berupaya untuk Melakukan pengawasan sampai dengan jalur Distribusi paling akhir, kalau VUEL atau BBM itu di SPBU Kalau LPG itu di pangkalan resmi Jadi kami pengawasan sampai jalur distribusi resmi Nah kolong kelangan sendiri yang sering kita temui Itu di LPG tentunya, kembali Dilihat bahwa apakah di level Pangkalan resmi tadi yang saya sampaikan atau Di level pengecer, karena kalau kami bisa Pastikan di pangkalan resmi milik Pertamina untuk LPG Itu pemantauan dilakukan Selama jam beroperasi Dalam artian, kalau pangkalan itu kehabisan Rasanya tidak mungkin, karena sudah Diestimasikan kebutuhan masyarakat di sekitarnya Tapi kalau kelangkaan atau barang Tidak ada di level pengecer, dalam artian Sudah tidak lagi berada di unang jalur Distribusi Pertamina, itu yang perlu kita Sekali lagi bersama Tadi kelangkaan itu kalau memang terjadi di level pengecer, berarti ada peran-peran oknum yang sepertinya tidak bertanggung jawab ya Karena kalau di pangkalan resmi itu barangnya ada Kenapa di level pengecer tidak ada? Apakah ada Kesengajaan untuk Menimbulkan kepanikan sehingga bisa Melambuh harga? Penyalahgunaan barang subsidi ini digunakan oleh tidak berhak Berujung pada masyarakat yang Membutuhkan dan mencari untuk kebutuhan Rumah tangga memasak, itu tidak menemukan Tentunya pintas pihak ya Dari dinas terkait, apakah dinas perdagangan dan perindustrian Kemudian juga dari pihak aparat penegak hukum untuk menertibkannya Jadi kalau kepedulian itu bersama, bisa kita kawal sama-sama bahwa subsidinya adalah Bagian dari kontribusi negara terhadap masyarakatnya Maka lintas pihak harus itu serta Tapi memang sebatas pembenan Pertamina adalah Sampai dengan jalur distribusi paling akhir Lepas dari situ, diharapkan tadi Atensi masyarakat, kepedulian para rekan-rekan media di lapangan juga Untuk menginformasikan jika ada potensi-potensi penyalahgunaan Atau penyelewengan penggunaan barang subsidi tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya